Hidup TV mempersembahkan wasa rohani katolik yang dibawakan oleh para imam keuskupan agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Salam jumpa sahabat wasa rohani katolik yang terkasih. Apa kabarnya Anda semua hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan baik dan penuh dengan sukacita. Nah senang sekali kali ini saya Felicia Lili Teja dapat menemani Anda semua dalam acara wasa rohani katolik. Dan pada kesempatan kali ini di studio telah hadir Romo Karolus Putranto Tri Hidayat yang biasa kita sapa dengan Romo Uud. Apa kabarnya Romo hari ini? Baik luar biasa Lili, semuanya berjalan dengan lancar dan aman. Amin ya Romo. Baiklah sahabat wasa rohani katolik yang terkasih. Marilah kita memulai acara wasa rohani katolik kali ini dengan doa pembuka bersama Romo Uud. Marilah para sahabat kita siapkan hati kita. Kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Alah Bapak kami syukur atas anugerahmu. Kami orang berdosa. Kami yang kerap kali ragu akan belas kasihmu. Masih tetap kau berikan rahmat, kau berikan kepercayaan untuk melanjutkan hidup kami dan melanjutkan tugas perutusan kami. Ya Bapak, anugerahilah kami iman seperti yang kau anugerahkan kepada Santo Thomas Rasul yang kami rayakan pada hari ini. Agar di tengah kebimbangan dan keraguan kami tetap berpegang teguh pada ajaran Putramu. Melalui kesaksian para Rasul, para Nabi, dan orang-orang yang kau tunjuk untuk menonton kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat wasa rohani katolik yang terkasih, marilah kita menyiapkan hati untuk mendengarkan bacaan liturgi hari ini. Ini bacaan diambil dari Surat Rasul Paulus kepada Jemaat di Efesus bab 2 ayat 19 sampai 22. Saudara-saudara, kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan sewarga dengan orang kudus dan anggota keluarga Allah. Kamu dibangun di atas dasar para Rasul dan para Nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di atas dia tumbuhlah seluruh bangunan yang rapih tersusun menjadi baik Allah yang kudus dalam Tuhan. Di atas dia pula kamu turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah dalam roh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat wasa rohani katolik yang terkasih, marilah kita menanggapi bacaan yang telah kita dengar dengan wasmur tanggapan. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah dia, hai segala suku bangsa. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Sebab kasihnya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Sahabat wasa rohani katolik yang terkasih, marilah sekarang kita menyiapkan hati untuk mendengarkan bacaan Injil hari ini. Bacaan diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Kebab 20 ayat 24 sampai 29. Alleluia, 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 Alleluia. Yesus berkata, hai Thomas, karena telah melihat aku maka engkau percaya. Berbahagilah mereka yang tidak melihat namun percaya. Alleluia, 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 Alleluia. Tuhan sertamu dan sertamu juga inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari Minggu Pascah, ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, Thomas, seorang dari kedua belas murid yang juga disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, aku sama sekali tidak akan percaya. Delapan hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Ia berdiri di tengah-tengah mereka, dan berkata, Damai sejahtera bagimu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, Taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu, dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab kepadanya, Ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, Karena telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Berbahagialah kita yang mendengarkan, utkirannya kabar sukacita apa, yang dapat disampaikan pada hari ini, Romo? Kabar sukacitanya adalah, Allah lebih besar daripada hati kita, lebih besar daripada keraguan-raguan kita. Dengan kata lain, kalau kita ragu-ragu, bukan berarti kita tidak diselamatkan. Karena Allah lebih besar daripada hati kita, termasuk di dalamnya, dari keraguan kita. Di dalam kegelapan, tetap ada terang, walaupun kita tidak melihat terang itu. Karena apa? Karena Allah beserta kita, menuntun langkah kita. Itu kabar sukacita yang, kita dapat gali dari, bacaan-bacaan hari ini. Jadi Tuhan selalu menyertai, langkah hidup kita ya, Romo? Iya. Mungkin kita tidak melihat, jejak langkah kita, dan kita menyangka, kita sendirian, tidak. Kalau kita tidak melihat, jejak langkah kita, itu kita sedang digendong oleh Tuhan. Maka itu, apa namanya, karena paling kan kita, kita ragu-ragu, maka Tuhan tidak ada. Enggak. Dia tidak ditentukan oleh ragu-ragu kita, atau tidak kita. Enggak. Dia tetap menuntun kita. Iya, kadang-kadang manusia selalu khawatir ya, Romo. Apalagi pada saat, mengalami kesusahan. Manusia kadang-kadang meragukan, dimana Tuhan. Iya, itu dia. Kalaupun kita, ya kan Santo Paolo sendiri mengatakan begitu, kalau kamu tidak setia, Tuhan tetap setia. Kalau kita ragu-ragu, Tuhan tetap ada di sana. Jadi tidak ditentukan oleh, suasana batin kita, tapi, yang menentukan itu adalah kesetiaan Tuhan sendiri yang, entah kita ragu-ragu, entah kita itu sedang ada dalam kepastian, dia ada di sana. Romo, kita tadi telah membaca dari surat Rasu Paulus kepada jemaat di Efesus bab 2 ya, Romo. Di ayat yang ke-19 dikatakan, saudara-saudara, kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan sewarga dengan orang kudus dan anggota keluarga Allah. Siapa ini maksudnya, Romo? Kenapa dikatakan orang asing dan pendatang? Orang asing dan pendatang, kita tahu jemaat di Efesus, itu bukan lagi di tanah Israel, bukan lagi di timur tengah, mungkin bagian dari timur tengah, tapi bukan daerah Palestina, Israel, tapi dia sudah masuk ke Eropa. Dia masuk ke daerah yang jauh dari tempat, di mana kekristenan itu lahir, yaitu di Yerusalem. Maka, di sini kita sudah mulai bisa melihat keragaman para pengikut Yesus, atau keragaman anggota-anggota gereja. Kalau kita ingat secara Indonesia kan ya, ada Yong Java, Yong Ambon, kita itu kan cenderung kumpul sama yang seide, sejenis, satu gagasan, satu suku. Misalnya, kita datang ke satu komunitas internasional, kalau memilih meja makan, kita akan cari yang kalau tidak ada orang Indonesia, yang Asia lah, gitu kan. Biasanya kan begitu kan, supaya nyambung. Karena kalau sama yang bule-bule, sama yang dari Amerika atau Eropa, masih ada, mungkin ada perasaan jauh, susah nyambungnya. Tapi kalau sama-sama Asia, ya sama-sama doyan sambal, sama-sama doyan rempah-rempah lah, palingkah itu bisa jadi bahan pembicaraan. Jadi kita punya sikap spontan, cenderung itu kumpul sama yang sama. Yang seide, sehobi, satu suku, itu. Tapi gereja di zaman Paulus, itu ternyata terdiri dari orang-orang yang macam-macam. Tidak semuanya orang Yahudi. Bahkan kebanyakan, mulai kebanyakan orang non-Yahudi. Tapi dari mana mereka datangnya? Dari banyak macam-macam suku. Suku-sukunya sudah macam-macam. Kelas sosial dan tingkat sosialnya juga macam-macam. Nah, ini gimana ini? Lalu, menemukan titik temunya di mana? Itu kan? Nah, itu dia. Maka, Paulus di sini mau mengatakan kepada Jemaat T. Ephesus, kalian itu berbeda-beda. Tapi ingat, jangan cari di tengah-tengah perbedaan itu, cari yang sama. Karena hanya ada satu pengikat kita, bukan suku kita, bukan hobi kita, bukan kesukaan kita, tapi dikatakan, kamu bangun di atas dasar para rasul. Nah, itu dia. Kita punya dasar yang sama, yaitu ajaran para rasul. Dan kesaksian para nabi. Dan kemudian, semuanya itu mengarah pada Kristus sebagai batu penjuru. Maka, kesatuan kita adalah iman akan Yesus yang kita terima dari para rasul dan para nabi. Romo, ini apa maksudnya? Yesus itu sebagai batu penjuru. Batu penjuru itu, kalau Bapak Ibu lihat pintu gerbang yang melengkung, seperti apa namanya ya, seperti busur begitu, itu pasti di tengah-tengahnya ada batu yang bentuknya seperti segitiga. Dan batu itu yang mengunci sisi kanan dan kiri pintu gerbang itu. Maka, batu itu mengunci sehingga gerbang itu tidak roboh. Tapi, kekuatannya itu menyatu dan kemudian tertumpu pada batu penjuru. Jadi, batu penjuru itu seperti batu yang mengunci. Penyeimbang. Penyeimbang dua kekuatan, mengunci, menyatukan, sehingga tidak tercerai berlari kemana-mana. Jadi, kekuatan yang berbeda, kiri-kanan, itu disatukan dan terbentuklah sebuah pintu gerbang yang indah. Itu dia. Maka, batu penjuru dalam arti mengunci semua perbedaan. Tidak dihilangkan, tapi dikunci, diikat, sehingga kekuatan-kekuatan yang lahir dari perbedaan itu bisa membentuk sesuatu yang bagus, sesuatu yang indah. Tidak tercerai berlari, tidak berantakan. Maka, cara Allah bekerja seperti itu. Allah itu selalu kalau mau menawarkan rahmat atau keselamatan, itu pakai cara yang teratur. Tidak berantakan. Maka, itu sebabnya mengapa Yesus itu mendirikan gereja di atas dasar para rasul. Artinya apa? Artinya kita tidak berdiri, tidak jalan masing-masing sesuai kehendak kita. Wah, saya punya ide begini, Ramo, untuk gereja. Saya punya ide begini, Ramo. Wah, kalau kita ejinkan semua jalan masing-masing, berantakan. Berantem. Berantem. Tapi ada 12 rasul. Artinya sejak awal, Yesus membangun komunitas dengan keteraturan. Dalam bahasa teologinya, ada hirarki. Sejak awal demikian. Jadi ada keteraturan, ada organisasi, ada yang memimpin, dan itu prinsip hirarki dalam gereja. Ada yang memimpin, ada yang memutuskan, ada yang menafsirkan ajaran, sehingga orang tidak hidup karena idenya sendiri-sendiri. Menurut saya, oh, menurut kamu. Enggaklah, menurut para rasul. Itu. Maka, kalau kita jangan dikacaukan oleh gagasan-gagasan yang sifat respontan. Ramo, ada penampakan di sini, Ramo. Gereja, kalau gereja mau, itu gampang ya. Penampakan ini benar dari Tuhan. Maka orang akan tertarik, berbondong-bondong, datang ke gereja, minta dibaptis. Karena menurut gereja, penampakan ini enggak. Gereja tidak berdasarkan pada hebohnya sesuatu. Sensasinya sesuatu. Enggak. Gereja sangat hati-hati dalam hal termasuk penampakan-penampakan itu. Bahkan, tidak pernah ada penampakan yang dijadikan dogma. Tidak. Penampakan tetap orang diberi kebebasan untuk percaya atau tidak. Tidak semua, orang Katolik tidak diwajibkan percaya pada penampakan Bunda Maria di Lourdes. Tidak. Tidak diwajibkan. Diberi kebebasan. Tetapi, orang Katolik wajib percaya Allah Tritunggal. Itu dogma. Itu ajaran para rasul seperti itu. Terus, yang penampakan Bunda Maria enggak ada gunanya dong. Eh, siapa bilang enggak ada gunanya. Ada nilainya di sana. Nilai apa? Kelendahan hati. Mau mendengarkan. Dan penampakan di Lourdes kan mengatakan aku dikandung tanpa noda dosa. Maka itu membantu iman kita bahwa Bunda Maria memang disiapkan untuk melahirkan Allah sendiri, yaitu Allah Putra. Tetap ada hubungannya. Maka, itu cara Tuhan untuk menawarkan keselamatan selalu teratur. Tidak, apa namanya, tidak berantakan. Ada aturannya, ada magisteriumnya. Dan itu yang menguatkan kita. Jadi, kita tidak diikut. Tidak, apa namanya, tidak gampang ikut-ikutan. Wah, ini yang benar seperti ini. Eh, akhir zaman akan datang. Siapa bilang. Jadi, kita beruntunglah, kita punya, apa namanya, magisterium, punya hirarki. Kalau itu membantu kita untuk lebih menghayati iman kita secara tepat. Ya, kita sebagai umat katolik harus berbangga ya, Romo, ya kalau kita itu mempunyai hirarki yang jelasir. Ya, dan itu sangat membantu. Magisterium artinya kuasa menafsilkan, itu sangat, sangat, sangat membantu. Oleh sebab itu, kita punya, apa namanya, kesatuan ajarannya. Kita tidak mudah kemudian mengatakan, ini kehendak Allah, ini yang harus dibuat. Enggak. Kita, di magisterium, hirarki itu membantu kita. Termasuk, di sana, tugas, Romo-romo paroki sebagai membantu uskup. Kan magisterium uskup sebenarnya yang memegang. Tapi uskup dibantu oleh para imam yang membantunya, hirarki. Maka, mendengarkan pastor paroki itu juga penting. Walaupun, pastor paroki juga tidak bekerja sendirian. Seperti halnya uskup tidak bekerja sendirian. Karena setiap orang yang dibaptis, nah ini kita lanjut, itu juga punya panggilan ke nabian. Kamu dibangun di atas pralasul dan para nabi. Kalau para rasul itu hirarki, teratur, organisasi, nabi, itu hidup di luar struktur. Nabi itu hidup tidak berdasarkan organisasi, tapi organisme. Sesuatu yang hidup, yang namanya karisma. Anugerah dari Tuhan. Nah, maka dua hal ini, maka dalam bekerja katolik seimbang. Ada organisasi, struktur, rapi, tapi dia juga ada juga pintu untuk kreativitas, untuk berkembang. Tidak itu-itu aja. Maka tidak salah bahwa Rasul Paulus mengatakan demikian. Tidak hanya di atas dasar para rasul, yaitu organisasi yang teratur, tapi juga di atas para nabi. Yaitu satu prinsip kreativitas berkembang hidupnya. Umat itu diundang untuk menjalankan fungsi kenabian ini. Di dalam struktur. Dengan cara umat itu kan profesional ya kebanyakan. Kerja mereka kan ada yang menjadi manager, presiden direktur, jadi guru, jadi supir angkot. Caranya gimana? Iman yang mereka terima, pengajaran iman, pengetahuan iman yang mereka terima dari homili para pastor, katekis, itu mereka wujudkan dalam profesi mereka masing-masing. itu salah satu fungsi kenabian. Jadi, misalnya, melihat seorang presiden direktur yang tegas, bisa menyelesaikan masalah dengan cepat, dan bisa menyelamatkan ribuan karyawan. Wih, hebat nih. Dari mana datangnya kekuatan itu? Oh, nama baptisnya, orang katolik. Nah, itu fungsi kenabian awam seperti itu. Mewujudkan iman dan ajaran yang mereka terima dari gereja dalam profesi mereka masing-masing. kan fungsi kenabian di situ. Bisa menerjemahkan ajaran yang sama dalam konteks yang berbeda-beda, sehingga ajaran iman itu sungguh-sungguh punya efek, punya pengaruh. Itu kan fungsi nabi kan seperti itu. Maka, kalau ada umat awam yang bekerja sebagai guru, ya, jalanilah profesi guru sesuai dengan ajaran iman kita. Misalnya, dalam ajaran iman dikatakan apa namanya, keterbukaan, diajarkan kejujuran, diajarkan juga pengampunan, bagaimana guru bisa mentransfer nilai-nilai itu dalam tidak hanya materi pengajaran, tapi juga cara mengajar. Misalnya, tidak menganak emaskan murid, murid yang pintu diperhatiin, terus murid yang bodoh dilupakan. Ajaran iman kita justru yang lemah kecil itu yang diperhatikan. Yang harus dibantu. Yang harus dibantu, misalnya gitu. Kan kita punya kecenderungan tertarik ya, pada yang berprestasi. Tertarik pada yang menonjol. Lah, yang tidak menonjol terus kemana? Kalau semuanya jadi bintang, siapa yang jadi bulan? Semuanya itu punya tempat, termasuk mereka yang kurang menonjol pasti punya misi, pasti mereka punya panggilan juga. Nah, guru ketika menghayati nilai-nilai iman yang mereka terima juga menjalankan itu dalam profesi mereka. Ini fungsi kenabian. Sehingga semua murid sungguh-sungguh bisa mengalami yang baik dari guru yang mengikuti Kristus. Itu caranya menjalankan fungsi kenabian. Seperti itu. Maka, ada yang terstruktur, rapi, tapi juga ada yang kreatif mengikuti tempat, mengikuti konteks yang berbeda-beda. Jadi, jangan dipertentangkan antara organisasi dengan organisme, antara yang tradisional dengan yang kontekstual, yang kreatif dengan yang taat. Enggak. Itu semua saling bersinergi. Itu. Romo, bagaimana dengan komunitas di dalam gereja, Romo? Iya. Itu dia. Kita ada bahaya, kita apalagi di Indonesia, apalagi di Jawa, itu mengagungkan yang namanya harmoni. Udah lah. Udah terima lah. Damai-damai lah. Udah. Nah, dalam situasi seperti itu, orang yang menonjol itu akan seringkali disingkirkan. Dianggap musuh. Oh, banyak suara nih yang ganggu nih. Nah, itu kalau kita lihat ajaran Rasul Paulus itu tidak benar. Karena ada Rasul dan ada Nabi. Dua-duanya harus bersinergi. Maka yang organisasi, yang komunitas, yang menonjolkan harmoni, itu juga harus terbuka terhadap yang kreatif, yang menonjol, yang banyak omong, yang banyak suaranya. Terbuka. Terimalah ide-idenya supaya komunitas tidak hanya udahlah rukun-rukun saja tapi gak berkembang. Dalam bahasanya Bapak Kardinal dulu saya ingat sekali komunitas itu harus tidak hanya efektif, efektif kan rasa-perasaan ya. Kita diterima dalam komunitas, kita didukung oleh komunitas, kita kemudian juga apa namanya diterima apa adanya. Itu kan afeksi. Kita merasa enjoy. Tapi gak cukup komunitas Kristen itu enjoy. Bahagia, rukun, gak cukup. Harus juga efektif. Gak hanya efektif, perasaan merasa-merasa tapi juga efektif. Artinya punya daya dobrak, punya daya kekuatan. Maka betul kata Tuhan jadilah engkau garam dunia. Artinya memberi cita rasa itu panggilan komunitas Kristen. Maka yang punya suara kenabian kan panggilannya ke sana. Yuk komunitas kita jangan hanya enjoy bahagia, damai saja. Kita buat sesuatu sehingga punya efektif, punya daya guna untuk lingkungan, untuk masyarakat, dan seterusnya. Jadi jangan dibungkam mereka yang banyak omong, banyak ide, jangan dibungkam, dengarkan, dan itu menjadi juga motor. Tapi sebaliknya, yang banyak ide, banyak omong, banyak kreativitas, jangan hanya omong. Sudah ngomong, terus berkatakan, pas mau pelaksanaannya, dah kan saya sudah ngasih ide, kamu yang melaksanakan. Enggak juga. Dia juga harus, seperti panggilan kenabian, mewujudkan idenya itu dalam konteks masing-masing. Dia juga harus membantu, harus bekerja, harus campur tangan, tidak hanya menyumbangkan ide. Maka itu, sinergi keduanya itu. Dalam komunitas Kristen, panggilannya ke sana. Romo, di gereja, atau di paroki juga, Romo, sepertinya ada intrik-intrik ya, Romo, untuk dalam segala hal yang akan dilakukan. Ya. Maka, saya ingat kisah seorang Romo paroki ketika mau menyelesaikan termasalahan di antara ketua lingkungan, atau dewan paroki itu mengatakan, kalau tidak bisa menyelesaikan masalah, lebih baik mengundurkan diri. Karena kalau sudah tidak bisa menemukan titik temu, lah, terus yang menemukan, yang menyatukan kita siapa? Ya, ya. Ini dikatakan jelas, yang menyatukan kita adalah Tuhan Yesus. Maka akhirnya semua ego, semua kepentingan harus diturunkan untuk kemudian berangkat dari iman yang sama. Ingat loh, kalau kita sudah disatukan dengan iman yang sama, akhirnya kita akan mencari rujukan, titik temu. Apa yang dikatakan Tuhan, apa yang dikatakan para rasul dalam Injil, dalam Kitab Suci. Yuk kita ke sana yuk. Jadi, titik temu itu selalu ada dalam komunitas orang beriman. Demikian juga dalam keluarga. Ada kisah klasik ketika Bapak Ibu berantem, anaknya berdoa. Dan ketika melihat anaknya berdoa, Bapak Ibunya tidak berantem lagi. Eh, ikut berdoa. Berlutut dan berdoa di bawah salib bersama anaknya. Itu contoh kecil, contoh sederhana bagaimana sebenarnya dalam komunitas yang pasti punya ide macam-macam yang berbeda-beda, itu hanya satu, disatukan. Bukan dihilangkan perbedaannya, tapi perbedaan itu jadi kekuatan karena iman yang sama dalam diri Yesus sendiri. Maka menarik, Paulus mengatakan, kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, tapi sewarga. Artinya apa? Artinya kita udahlah, nggak usah cari identitas lagi lah. Kita nggak usah cari-cari, kita diterima di mana, siapa yang mau menerima aku. Orang yang cari perhatian kan masih butuh identitas. Ini joke sedikit sih, katanya perhatian itu tidak ada di mana-mana selain di terminal dan di bandara. Perhatian, perhatian. Enggak, di tiap komunitas, itu orang harus sudah selesai. Artinya orang sudah menemukan identitasnya di situ, tidak lagi mencari-cari. Karena, dalam komunitas beriman, kita, seperti yang dikatakan Paulus, kita ini, sudah menjadi orang kudus dan anggota keluarga Allah. Sudah, selesai permasalahan kita. Tidak perlu mencari, apa namanya, perhatian, tidak perlu mencari supaya saya diterima. Enggak. Kita pertama-tama sudah diterima kok, oleh Allah sendiri. Kalau kita mencari penerimaan dari Allah, ya itu kita sudah selesai dengan diri kita sendiri misalnya. Maka kita tidak menuntut komunitas untuk perhatikanlah saya. Enggak, enggak menuntut itu. Karena kita sudah menemukan identitas kita bersama orang kudus dan bersama Allah sendiri. Buahnya, kita tidak menuntut untuk diperhatikan, tapi sebaliknya, kita memberi perhatian kepada banyak orang. Ada banyak masalah yang lahir dari orang yang cari perhatian. Buat ini, buat itu, intrik ini, intrik itu. Ujung-ujungnya ya ke ego saya sendiri lagi. Itu karena dia tidak selesai dengan dirinya. Dirinya sendiri. Belum selesai dengan dirinya. Masih cari, cari. Supaya orang apa namanya, melihat aku. Nah itu kelak-kelak masalah komunitas lahir dari situ. Contoh sederhana ketika ada ketua lingkungan yang tidak mau mendatangi warganya yang sedang bermasalah. Alasannya apa? Karena warganya itu tidak aktif di lingkungan. Oke lah, warga itu tidak aktif di lingkungan. Tapi apakah kemudian itu harus diwujudkan dengan menghukum dia? Padahal dia sedang ada masalah. Kalau memang kita disatukan oleh Yesus, saya yakin hal-hal seperti itu tidak akan terjadi. apapun yang terjadi kalau ada orang bermasalah, ya dibantu. Tidak perlu dilihat lagi apa yang dulu dia buat dan yang belum dibuat. Itu hanya pekerjaan mereka yang belum selesai dengan dirinya. Saya tidak diperhatikan oleh umat itu tidak memperhatikan saya. Ujung-ujungnya kesana. Maka sungguh kebijaksanaan lahir ketika kita sudah berdamai dengan diri kita, sudah selesai dengan masalah kita karena kita tahu pertama-tama kita diperhatikan oleh Allah dan tidak mencari perhatian dari manusia. Kalau komunitas mereka yang beriman seperti itu muncul, maka orang yang masuk komunitas itu juga akan dikuatkan karena komunitas seperti itu tidak mencari perhatian manusia lagi tapi sungguh disatukan oleh iman yang sama Yesus sebagai batu penjulnya. Ini artinya komunitas yang sudah selesai dengan dirinya. Jadi mari kita berdamai dengan diri kita sendiri karena kita telah diperhatikan oleh Allah kita. Alat pertama-tama, ya, itu dia. Baiklah sahabat asurahani katolik yang terkasih, kita akan merenungkan sejenak apa yang telah disampaikan oleh Romo Uud kita akan jumpa kembali di sesi yang kedua dalam acara yang sama Oase Rohani Katolik. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, jumpa kembali kita dalam acara Oase Rohani Katolik di sesi yang kedua. Anda masih ditemani oleh Romo Karolus Putran atau Tri Hidayat yang biasa kita sapa dengan Romo Uud dan saya Felicia Lili Teja. Bagi Anda yang ingin bertanya atau ingin sharing iman, Anda dapat mengirimkannya melalui SMS ke nomor 0822-1036-1555 atau dapat juga mengirimkannya melalui email ke alamat email kami di orkkaj.yahoo.com Romo, di sesi yang kedua ini kiranya Romo berkenan untuk mengulang sedikit Romo, apa yang telah disampaikan di sesi yang pertama tadi. Iya, ada tiga poin. Poin yang pertama bahwa sebagai sesama orang yang dibaptis kita diharapkan sudah selesai dengan diri kita karena kita tidak mencari perhatian manusia tapi mencari bukan mencari tapi sudah menerima perhatian dari Allah sendiri. Ketika kita sudah yakin diterima oleh Allah apa adanya melalui Yesus Kristus yang wafat bagi tentu kita itu kita sudah selesai dengan diri kita. Lalu yang kedua kalau kita adalah komunitas orang yang sudah selesai dengan diri kita artinya komunitas yang adalah sewarga dengan orang kudus dan dengan keluarga Allah kita bisa menarik banyak orang untuk merasakan damai di tengah-tengah kehidupan kita maka tidak ada lagi intrik-intrik tidak ada lagi apa namanya saling jegal menjegal tidak ada lagi hoaks atau fitnah karena itu semua tidak dicari orang yang sudah selesai dengan masalah dengan dirinya sendiri sudah berdamai dengan dirinya tapi sebaliknya kita keluar arahnya yaitu semakin menyebarkan benih kebaikan dalam segala hal dan yang ketiga justru di situ fungsi kaum awam gereja itu organisasi dan organisme maka kaum awam artinya mereka yang sudah dibaptis adalah yang sudah selesai dengan dirinya dan karena baptisan mereka diundang untuk menjadi garam artinya menjalankan fungsi kenabian mereka di tengah kerja mereka setiap hari profesi mereka menjadi sarana untuk menerjemahkan ajaran gereja ke dalam tindakan konkret sehingga makin banyak orang merasakan buah-buah imannya jadi itu apa yang sudah kita bahas di sesi yang pertama tadi sekarang kabar suka cita apa Romo dari injil hari ini Injil hari ini mau justru memperlihatkan dalam sebuah kisah bagaimana yang organisme kehidupan dan organisasi itu bisa berpadu itu terwujud dalam diri Santo Thomas Rasul Thomas Rasul itu orang yang tidak begitu saja percaya tidak mudah ikut-ikutan apa kata orang termasuk apa kata murid-murid Yesus lainnya 11-10 Rasul lainnya mereka tidak mudah percaya artinya bisa kita lihat dia menjalankan fungsi kenabian dengan keragu-raguannya itu tapi menarik bahwa Yesus tidak mencelah Thomas seperti dalam kisah ini Yesus justru memanfaatkan keragu-raguan Thomas itu keingin tahuan Thomas itu untuk hal yang baik dan dari sana bisa dipakai untuk mengajarkan kepada semua orang bahwa yang pengenalanakan Yesus itu bukan perkara melihat fisik tetapi lebih perkara mata batin maka kalau kita hari ini melayakan pesta Santo Thomas kita melihat dalam diri Thomas itu bagaimana menyatukan antara kehidupan kita pribadi dengan ajaran gereja dengan organisasi gereja karena kita tidak bisa mewartakan Yesus kalau tidak menyatukan keduanya itu sesuatu yang hidup yang berubah-rubah dengan organisasi gereja yang tetap itu kita lihat dalam diri Thomas itulah cara Tuhan bekerja jadi ada dinamika di sana tidak hanya satu cara hirarki saja atau nabi saja enggak dua-duanya itu bergabung kreativitas dengan ketaatan kesetiaan pada tradisi itu jadi satu Romo di ayat yang ke-24 ini dikatakan bahwa Thomas dari seorang dari ke-12 murid yang juga disebut Didimus tidak ada bersama-sama mereka pada saat Tuhan Yesus menampakkan diri ya Romo kemana ini Thomas kalau kita lihat kisah-kisah Injil menarik sekali bahwa orang yang mulai gujang imannya orang yang mulai harapannya tidak seolah-olah tidak dipenuhi oleh Tuhan itu akan meninggalkan komunitas dia akan lari dari komunitas contohnya dua murid dari Emmaus mereka kecewa mereka meninggalkan komunitas Yerusalem pulang kampung ke Emmaus ya kan itu seperti lagu zaman dulu kan pulangkan saja aku pada ibuku ya karena kecewa pada pasangannya pulang lagi meninggalkan keluarganya pulang ke seolah-olah kembali ke dulu dia masih kecil yang belum kecewa belum ada harapan belum dikecewakan demikian juga Thomas dia punya harapan pada Yesus itu menjadi raja Yesus itu menjadi mesias duniawi militeristik dan bisa mengembalikan kejayaan Israel tapi kok dia mati di salib kecewa dia dia meninggalkan 10 teman lainnya mutung ya mutung dalam tanda kutip seperti itu ya maka ini Thomas meninggalkan para rasul 10 rasul lainnya karena kecewa itu bisa kita bayangkan dia sudah tidak punya harapan lagi dia meninggalkan kebersamaan itu satu hal yang aneh ketika orang sedang bermasalah orang malah mengurung diri kecenderungannya lari mengurung diri tidak berjumpa dengan orang lain menutup pintu kamar padahal justru pada saat itu dia membutuhkan orang lain dengan menutup diri bagaimana masalah kita bisa teratasi itu dia tapi itu spontan itu kecenderungan alamiah saya punya banyak kucing kalau ada kucing sakit apa yang dibuat kucing sakit akan menjauh dari teman-temannya bersembunyi tempat yang gelap di pojokan lalu dia merasakan sakit sendirian karena apa kucing sakit menjauh supaya tidak diserang supaya tidak ditabokin dan menikuti oleh teman-temannya jadi mungkin ini insting kita ketika kita bermasalah kita mau bersembunyi kita lari dari orang lain supaya kita tidak kelihatan lemah dan diserang oleh orang lain jadi ketika kita sedang bermasalah pikiran kita kacau kita melihat orang lain seperti musuh maka kita akan cenderung mengurung diri menutup kamar lari dari komunitas itu kecenderungan yang spontan kita tidak mau diserang kita tidak mau dinilai lemah kita tidak mau dinilai bersalah maka kita akan mengundurkan diri itu terjadi dimana-mana dalam keluarga dalam komunitas komunitas dalam hidup bersama ada kecenderungan spontan seperti itu jadi tidak mau supaya orang jangan sampai mengetahui kelemahan kita betul jangan mengetahui kelemahan kita dan digunakan untuk menyerang kita itu kecenderungan spontan kita seperti itu Thomas Lasul seperti itu dia merasa lemah karena impian dia harapan dia dalam Injil Yohanes kan Thomas pernah berkata demikian ketika mengatakan mari kita mati bersama dia itu kan Thomas juga menunjukkan tekadnya untuk mengikuti Yesus dan dia juga menunjukkan juga berani bertanya kepada Yesus tunjukkan Allah Bapak kepada kami ini Thomas yang bertanya ini Thomas yang menunjukkan niatnya para rasul yang lainnya mendengarkan tapi ketika Yesus wafat hancurlah semuanya itu bahkan Thomas pun lari ketika Yesus disalib siapa yang gak malu Thomas masih malu dia lari padahal dia pernah mengatakan aku akan mati demi kamu biarlah kita mati bersama-sama dengan dia itu kan kata-kata Thomas tapi lari tapi lari itu mungkin bisa menjelaskan kenapa Thomas bersembunyi Thomas tidak ikut bergabung bersama murid-murid lainnya karena dia merasa lemah dia takut diserang takut dinilai oleh teman-temannya itu Thomas juga ini disebut juga didimus ya Romo ya nah apa artinya ini Romo didimus didimus kalau kita lihat kamus perjanjian baru itu artinya kembar dua anak kembar atau dua maka pertanyaannya kembarannya siapa kembarannya dimana ini kok dia sendirian apa kembarannya mati atau gak ada nah Santo Yohannus itu penulis Injil yang cerdas dia selalu memiliki cara sedemikian sehingga pembaca bisa terlibat dalam kisah itu sebagai contoh ada salah satu murid yang tidak disebutkan namanya tapi hanya disebut murid yang dikasihi Tuhan siapakah dia orang mengatakan itu Yohannus murid yang dikasihi Yesus tapi penginjil Yohannus tidak pernah menyebut nama Yohannus ketika dikatakan 12 murid meninggalkan Yesus itu 12 murid 12 rasul tapi kok ada murid yang dikasih ada disana berarti mungkin ini bukan Yohannus ini siapa daripada capek-capek menentukan siapakah dia penulis Yohannus mau mengatakan sebenarnya kita bisa masuk disana artinya sengaja tidak diberi nama hanya diberi sebutan murid yang dikasihi Tuhan supaya kita bisa memasang nama kita di sebagai murid itu jadi boleh dikatakan kita kembarannya Thomas jadi kalau dikatakan Thomas itu kembar seperti halnya tadi murid yang dikasihi Tuhan kita bisa mengganti kata murid yang dikasihi Tuhan dengan nama kita masing-masing sehingga kita menjadi pengikut yang betul-betul setia demikian juga di DIMUS ini kembarannya kita bisa siapa kembarannya ya kita masing-masing membaca Injil Yohannus yang pernah juga merasa lemah yang juga pernah mengundurkan diri dari saudara-saudara dari orang tua dari keluarga dari komunitas karena kita kehilangan harapan karena kecewa kita bisa mengidentifikasikan diri dengan si Thomas ini yang juga punya keraguan bahwa hidupku itu punya makna apa enggak sih kalau begini itu kita bisa mengikuti jejak si Thomas yang mengalami hal-hal seperti itu maka kalau Thomas mengalami itu dalam masa-masa gelap diharapkan kita juga mengalami juga nasib Thomas di masa terangnya yaitu ketika nanti kita lihat dia mengatakan Tuhan ku dan Allah ku tidak ada lagi keraguan dalam diri Thomas itu mungkin makna didimus nama Thomas artinya didimus kembarannya kembarannya siapa ya kita semua membaca Injil Yohannus saat ini yang sedang membaca kisahnya Thomas ini bagaimana Roma bisa dikatakan berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya pada waktu Injil ini ditulis kan tidak terlalu jauh dengan kehidupan para rasul Injil Yohannus ditulis setelah tahun 90-an lalu rasul terakhir itu mungkin wafat sekitar tahun 60-an 70-an jadi tidak terlalu jauh bedanya nah ketika ada kecemasan bahwa mereka yang melihat Yesus secara langsung akan habis lalu iman Kristen bagaimana kalau mereka yang sudah melihat Yesus habis lalu bagaimana kita bisa meyakinkan orang bahwa ini loh ajaran Yesus seperti yang diteruskan oleh para rasul yaitu mereka yang melihat Yesus dengan mata kepala sendiri nah kalau sudah para rasul itu habis bagaimana dengan kelanjutan iman Kristen kalau tidak ada lagi para rasul yang dulu hidup dekat dengan Yesus melihat Yesus secara fisik itu pertanyaannya disini jawabannya menurut Yohanes perkara mengenal Yesus sebagai manusia itu memang perkara fisik Yesus orang Nasaret kita kenal wajahnya seperti apa bau badannya seperti apa cara dia melangkah seperti apa cara dia berpakaian seperti apa Yesus orang Nasaret secara manusiawi dikenal dengan penglihatan fisik tapi kan Yesus lebih daripada orang Nasaret dia dalam iman Kristen disebut Allah Putra ini yang lebih penting yaitu identitas Yesus sebagai Allah maka mengenal Yesus secara penuh pertama-tama bukan perkara fisik tapi perkara iman perkara mata batin oleh sebab itu walaupun para rasul melihat Yesus yang bangkit dengan mata kepala mereka tapi itu tidak membantu bahkan mereka bisa salah tafsir ini Tuhan atau hantu yang membantu mereka mengenal oh ini betul-betul Yesus ada dua yang satu kitab suci bukankah dalam kitab suci dikatakan Mesias harus menderita sengsara dan seterusnya berkat kitab suci mereka mengenal siapa Yesus yang kedua luka-luka Yesus itu menunjukkan oh ini pribadi yang sama ini yang dulu menderita juga itu maka dua hal itu yang membantu para murid mengenal siapakah Yesus tapi mana yang penting luka-lukanya atau firmannya firman Tuhan karena luka-luka juga bisa dialami banyak orang dan para murid juga melihat luka-luka itu tapi mereka baru tahu luka-luka itu dihubungkan dengan Yesus ketika mereka pikiran mereka diterangi oleh kitab suci jadi ini bukan masalah perkara mata fisik tapi mata iman oleh sebab itu Yoros berkata berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya karena sekarang mereka melihat dengan mata batin mata iman yang merupakan anugerah roh kudus sendiri itulah kita semua kita tidak melihat Yesus tapi percaya kita tidak tahu Yesus cara jalannya bagaimana kita tidak tahu fotonya dia seperti apa itu semua ada foto-foto lukisan itu kan lukisan bisa ilustrasi ilustrasi aja tapi kita disebut bahagia karena kita walaupun tidak melihat dia tapi mencintai dia percaya bahkan banyak orang bersedia menjadi saksi sampai menumpahkan darah untuk Yesus ini itu berbahagialah kita yang tidak melihat namun percaya disini sangat luar biasa ya Romo Tuhan Yesus itu mengetahui bahwa Thomas ini tidak percaya karena dia tidak mengalaminya sendiri dimana disini katakan Yesus mengatakan taruhlah jarimu disini dan lihatlah tanganku ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku dan jangan engkau tidak percaya lagi melainkan percaya iya itu dia itu maka Yesus tidak mencela ya yang hebat Yesus itu tidak mencela tidak merendahkan keragu-raguan dan ketidakpercayaan Thomas tapi malah menantang dalam tanda kutip ini loh aku loh seperti itu dan Thomas ini cara mendidik sebenarnya cara mendidik jadi berangkat dari si murid bukan berangkat dari pengetahuan kita bukan berangkat dari cara pandang kita tapi berangkat dari situasi si murid ini cara Yesus mendidik seperti itu dan itu lebih mudah nanti untuk diarahkan Thomas pertanyaannya apakah Thomas mencucukkan jari ke dalam luka-luka Yesus atau tidak tidak dikisahkan disini tidak dikisahkan tidak ada yang tahu ya Romo tidak ada yang tahu tapi saya yakin tidak karena tidak diceritakan tapi Thomas begitu melihat Yesus yang bersaplah demikian tanpa mencucukkan jari ke lukanya tapi mendengarkan sabda Tuhan dia langsung mengeluarkan sebuah pernyataan yang paling tinggi yang pernah diucapkan manusia yaitu ya Tuhanku dan Allahku ini kata-kata paling tinggi yang diucapkan manusia kepada Yesus kata-kata yang sama agak mirip dalam Injil Markus dan dalam Injil Markus terutama ketika pemimpin prajurit Roma di bawah kayu salib mengatakan orang ini sungguh putra Allah tapi disini lebih tinggi lagi Tuhanku dan Allahku yang sedang kuhadapi sekarang ini bukan manusia biasa ini Tuhan dan Allah ini dia yang pernah bersabda kepada para nabi dalam janjian lama itu lihat bagaimana cara Yesus membangkitkan iman dalam diri Thomas yaitu dengan masuk ke dalam situasi si murid tidak serta-merta mengatakan kamu salah kamu ragu-ragu gimana sih kamu gak memarahi tapi dia tahu kesulitan Thomas bahkan mempersilahkan Thomas untuk menerima keragu-raguannya tapi kemudian diangkat janganlah kamu tidak percaya lagi Thomas tersentuh dengan cara seperti itu karena seperti tidak sesuatu karena datang dari dalam dirinya kan Yesus yang masuk ke dalam situasi Thomas jadi dari dalam Thomas tidak merasa dipaksa untuk mengingkari kenyataan yaitu buat dia ragu-ragu maka ada agak lucu juga ketika saya melihat saya kan tinggal di seminari tinggi para frater lagi dari sore saya tanya mau kemana mau lari ya ya Romo lari dari kenyataan wah pasti lari sore kan tapi jok-jok para frater itu saya hubungkan dengan Thomas seperti ini Yesus tidak pernah mengundang kita untuk lari dari kenyataan untuk menyangkal kesulitan kita untuk menolak keraguan-raguan kita enggak Yesus akan masuk ke dalam sana situasi kita dan menggunakan situasi kita untuk membangkitkan iman dari dalam diri kita bukan dari luar seolah-olah dipaksakan itu sebabnya Thomas kemudian percaya dan berkata ya Tuhan ku dan Allah ya itu yang menarik dari kisah Thomas ini dan kita tahu Thomas melihat Tuhan dalam komunitas tidak ketika dia sendirian artinya apa sebelum melihat Tuhan Thomas sudah berdamai dengan komunitas Thomas sudah melihat teman-temannya bukan sebagai ancaman Thomas sudah tahu oke aku terluka tapi lukaku bukan menjadi alasan untuk menjauh dari keluarga ku dari orang-orang terdekat dari komunitas dari sahabat-sahabat rasul-rasul lainnya Thomas sudah berdamai dengan dirinya Thomas sudah berdamai dengan komunitasnya di saat itulah dia mengalami kehadiran Yesus yang bangkit maka sekali lagi kenyataan pahit keraguan luka itu tidak untuk ditolak tapi untuk diterima dan kemudian kita bawa ke dalam komunitas karena kita tahu kita tidak hidup sendirian orang lain itu bukan ancaman kembalinya Thomas ke para rasul ke sepuluh murid lainnya itu mau mengatakan ternyata di dunia ini orang yang berkehendak baik itu masih jauh lebih banyak daripada orang yang berkehendak jelek orang yang mau supaya kita itu bangkit itu jauh lebih banyak daripada orang yang menghendaki kehancuran kita saya rasa itu yang dialami oleh Thomas Rasul dia sudah berkulat dengan itu dia sudah bisa menerima itu dan dia kembali ke dalam komunitas betapa indahnya kalau semua orang bisa ngalami itu kita kan kembalanya Thomas kalau kita bermasalah yuk jangan mengurung diri yuk ada banyak orang baik yang bersedia membantu kita dan di saat itu siap-siap untuk menerima kehadiran Tuhan Yesus yang bangkit Romo kalau dari Mas Mur hari ini Romo pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil ini bagaimana Romo kita sebagai awam ya Romo bagaimana kita bisa mewartakan Injil ke seluruh dunia persis kalau kita hubungkan Mas Mur mewartakan Injil dengan kisah Thomas Thomas kan terkenal sebagai pewarta Injil yang luar biasa menurut tradisi dia sampai ke India dan disanalah makamnya itu salahnya ditemukan jadi dalam kitab suci misi atau perutusan itu hanya terjadi setelah orang mengalami kehadiran Yesus yang bangkit artinya apa artinya orang tidak lagi bersandar pada hal-hal yang sementara hal-hal yang kelihatan hal-hal yang berjangka pendek sifatnya tapi orang sudah bersandar pada sesuatu yang lebih transenden sesuatu yang lebih luhur lebih agung dan berjangka panjang baru setelah orang bertobat seperti itu dia bisa melakukan karya misi banyak contohnya murid dari Emmaus mereka mengandalkan impian mereka bahwa Yesus menjadi raja mesianik yang memperbaiki Israel tapi Yesus mendidik mereka untuk ganti cara pandang dengan salibnya mereka diajarkan untuk tidak mengandalkan kesuksesan kesuksesan duniawi sebagai tujuan kalau mereka mengandalkan kesuksesan duniawi lalu misi mereka ya mewartakan itu jadilah orang Kristen hidup kamu pasti sukses banyak rejekinya murah jodoh kan begitu jadi Kristen jadi tujuannya hanya seperti itu cari jodoh dapat jodoh atau juga dapat rejeki itu bukan tujuan itu semua sarana maka Tuhan mendidik supaya kita mengubah tujuan kita menjadi lebih panjang sifatnya dan lebih transcendent lebih luhur nilainya karena kita mengandalkan Yesus yang bangkit maka dua murid dari Emmaus baru kemudian menjadi pewarta Yesus yang bangkit setelah cara pandang mereka tentang tujuan yang jangka pendek itu diubah diubah oleh Yesus maka menarik mereka pergi ke Yerusalem balik ke tengah-tengah para rasul justru ketika mereka sudah tidak bisa melihat Yesus lagi ketika Yesus memecahkan roti dua murid Emmaus mengenal itu Yesus dan Yesus hilang pas Yesus hilang mereka jadi misionaris itu dia artinya karyaku bukan berdasarkan pengetahuanku semata bukan sesuatu yang bisa aku pegang kubuktikan tidak tapi itu berdasarkan pada Yesus sendiri demikian juga Thomas Thomas begitu tahu ini Tuhan dan Allah bukan lagi karena pengetahuannya dia dia siap diutus menjadi misionaris untuk kita bagaimana untuk kita juga halnya sama seperti itu ada anak SD itu yang pernah cerita kepada saya Romo saya itu punya satu tujuan apa teman-teman saya satu sekolahan ya satu kelas lah itu tahu bahwa Allah adalah Bapak mereka semua apapun agamanya maka saya akan berbuat baik kepada mereka karena apa karena mereka saudara saya satu Allah satu Allah Bapak dan kalau mereka itu kemudian apa namanya terpukau kagum oleh kebaikan saya saya akan mengatakan kamu dan saya satu Allah satu Bapak yaitu Allah Bapak itu anak kecil aja dia bisa berbuat seperti itu dia akan menjalankan misi sebenarnya ya kan jadi sungguh orang yang mengandalkan Allah itu gak bisa diam dia akan diutus maka menjadi sebuah pertanyaan ketika gereja tidak bermisi mengandalkan apa gereja yang tidak bermisi kalau begitu karena gereja yang mengandalkan Allah itu punya dorongan untuk melakukan karya misi demikian juga keluarga atau komunitas gerejawi itu selalu ada karyanya selalu kelihatan efektifitasnya daya kekuatannya itu pengen dibagikan itu seperti orang anak kecil yang suka cita karena dapat hadiah dia pasti itu ke teman-temannya pamer mau supaya kebahagiaan orang lain juga ngalamin demikian juga saya yakin orang Kristen yang sudah mengalami Allah yang bangkit juga ingin bukan untuk pamer tapi orang lain juga mengalami suka cita yang sama itu itu hukum rohani karena seperti saya katakan tadi kalau orang merasa terluka dan memandang orang lain musuh dan dia merasa ini masalah saya pribadi dia akan mengurung diri tapi kalau orang disembuhkan dan melihat semuanya itu baik dia akan pergi keluar karena semuanya baik kok gak ada ancaman kok buat apa takut keluar ya kan maka cukup menjadi sebuah pelajaran bagi kita beberapa waktu yang lalu tim Litbang Puspas pusat pastoral itu mengeluarkan sebuah survei ibu-ibu katolik perempuan katolik dan remaja katolik itu adalah golongan-golongan yang paling takut berjumpa dengan mereka yang tidak seiman begitu iya hasil surveinya begitu mayoritas artinya apa justru pihak-pihak yang berperan penting untuk masa depan yaitu remaja anak-anak dan yang berperan penting dalam pendidikan yaitu perempuan dan ibu-ibu itu pihak-pihak yang takut khawatir berjumpa dengan mereka yang tidak sama mereka yang tidak seiman itu hasil survei nah maka sebuah tantangan bagaimana kita harus semakin memperdalam iman kita sehingga kita tidak lagi khawatir karena melihat yang lain itu bukan sebagai ancaman tapi sebagai saudara orang Allah kita sahabat sebagai Bapak maka semua itu juga anak-anak Allah yang adalah Bapak kita maka ini sebuah undangan pecutan supaya kita gereja katolik di Jakarta khususnya tidak berpuas diri karena ada survei seperti itu ini saya tidak mau melemahkan iman memperlihatkan kekurangan enggak tapi ini sebuah pecutan sungguh kita masih perlu memperbaiki diri dalam hal ini dalam karya misi dalam perutusan karena kalau kita yakin Allah adalah Bapak semua orang kita akan melihat semuanya sebagai saudara seperti Thomas kembali ke komunitas karena melihat mereka tidak lagi sebagai ancaman yang akan memanfaatkan kelemahannya untuk menyerang dia itu baiklah Romo Uud permenungan kita permenungan kita hari ini sangat menarik dan sangat menginspirasi bagi kita semua tapi nampaknya kita harus segera mengakhiri acara Oase Rohani Katolik hari ini sebelumnya Romo kiranya berkenan untuk menutupnya dalam doa dan mohon berkat Romo baik marilah para sahabat Oase Rohani Katolik kita siapkan hati kita untuk berbincang-bincang dengan Allah dalam doa dalam nama Bapak dan Putra dan Ruh Kudus Amin Syukur ya Allah atas anugerah sabdamu santapan bagi kami yang masih bersiarah di muka bumi ini ajarilah kami untuk tidak lari dari kesulitan kami ajarilah kami untuk melihat sesama sebagai saudara yang menguatkan karena kami percaya akan engkau sebagai Bapak semua orang Santo Thomas teladan orang beriman ajarilah kami beriman dalam keraguan seperti yang engkau alami Tuhan sertamu dan sertamu juga semoga kita semua keluarga kita dan orang-orang yang kita kasih serta tugas perutusan kita dilindungi dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa Bapak dan Putra dan Ruh Kudus Amin terima kasih Romo Uud untuk permenungannya hari ini kiranya apa yang telah disampaikan oleh Romo Uud dapat memberikan semangat inspirasi dan sukacita bagi kita semua akhir kata Romo Karolus Putranto Tri Hidayat dan saya Felicia Lili Teja mohon pamit undur diri salam persatuan dalam kebinekaan kita bineka kita Indonesia demikianlah oase rohani katolik yang dibawakan oleh para imam keuskupan agung Jakarta Tuhan memberkati selamat menikmati selamat menikmati